Gebenur Aceh Dr. Haji Zaini Abdullah mengatakan akan segera mempercepat pembangunan jalan tol Trans Sumatera wilayah Aceh dan akan membentuk tim baik di tingkat provinsi maupun kebupaten kota untuk melakukan peninjauan lokasi yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Hal tersebut disampaikan Zaini Abdullah saat menggelar rapat bersama bupati dan wali kota dari wilayah timur Aceh untuk menindak lanjuti surat dari Kementerian PU tentang penetapan lokasi pembangunan jalan tol Provinsi Aceh di Pendopo Gebenur Rabu 3 Agustus 2016 Zaini Abdullah juga mengatakan berdasarkan surat dari Kementerian PU dan Perumahan Rakyat Trase Jalan Tol dibagi menjadi 4 ruas Sigli Banda Aceh, Loksemawe Sigli, Langsa Loksemawe Binjai, Langsa Pemerintah Aceh akan membentuk tim dari masing-masing kabupaten kota dan provinsi serta Badan Pertahanan Nasional untuk menindak lanjuti kondisi lokasi yang telah ditetapkan oleh Kementerian Bu, ini kan berdasarkan surat dari Kementerian PU, mereka sudah menetapkan ada trase dibagi menjadi 4 ruas nah ada beberapa wilayah yang melewati areal persawahan dan juga perumahan penduduk kira-kira apa langkah pemerintah untuk menindak lanjuti hal ini? ya, kita berterima kasih terhadap jawaban ataupun jawaban dari Kementerian, cuba begitu cepat dan terima kasih kepada kita tentu kita sangat berdua, terima kasih dan sekaligus kita telah memanggil seluruh berkumpul berbera dan akan terkait dan berburu, terasa saja yang dimalui iya, untuk itu, saya kira yang menghamput dengan tiap-tiap daerah tentu banyak berbeda-beda apa yang mesti dikerjakan kita utamakan sekarang menurut hasil berlaku tadi adalah kebuatan yang tidak begitu kena dengan persawahan masyarakat dan kebuatan tentu dalam hari ini saya kira kebuatan temian, temian dan kekalangsa itu yang lepas daripada itu ataupun berkurang berkurang daripada persawahan dan perunan untuk wilayah yang ada area persawahan, apa akan biasirkan atau bagaimana saya kira nanti kita lihat apakah terasa itu bisa dibinarkan ataupun ini mesti dicetak sebaru berarti nanti ini akan dilaporkan kembali ke pusat berdasarkan jenjauan hasil apa tadi kita sudah bersetuju untuk semua penutup tim-tim yang ada di tiap-tiap kita bersama-sama dengan tim dari komisi dan juga kita ikut sertakan dari pertengahan nanti nanti dari pusat akan turun ke lapangan bersama-sama di teman-teman pada kira-kira nanti mulainya dari mana pembangunannya saya kira dua jalur itu batas Sumatera Utara sampai dengan ke Aceh Timur kemudian dari dari sini dari barat dari yang tinggal itu apa ini bersambung di belakang terima kasih terima kasih